Bungkam usai tagi di daftrop, Demian buka suara katakan hal mendalam ini Pesulap Demian Aditya akhirnya merespons berbagai tanggapan masyarakat terkait aksi daftrop yang gagal Melalui akun Instagram pribadinya at Demian Aditya, Demian meminta maaf karena belum memberikan keterangan apapun terkait tragedi yang memakan korban itu Alasannya karena dia sekarang sedang fokus pada kesembuhan Edison Wardana, Stuntman di aksi Sulapakstem tersebut Ia mengatakan akan berbicara di hadapan publik suatu saat nanti Yang terpenting buat Demian adalah kesembuhan Stuntman-nya ini Pun dia meminta doa pada semua orang untuk kesembuhan orang sahabat baiknya itu Dalam tulisan singkatnya itu, Demian juga menceritakan bahwa Econ, Sapaan Akrapedesan itu merupakan sahabat baiknya yang sudah ia kenal sejak 15 tahun lalu Menurutnya, Econ bukan hanya sekadar Stuntman atau tim manajer saja tapi sudah seperti kakaknya Ia juga memohon pengertian pada masyarakat untuk memberinya waktu dan pengertiannya Dear Netizen Mohon maaf GW BLM membuat statement mengenai kejadian kemarin Karena kita semua masih fokus dengan kesehatan Econ Nanti akan ada waktunya GW untuk bicara Yang terpenting sekarang minta doanya untuk kesembuhan Econ FYI, Econ itu sahabat baik GW dan sudah saling kenal baik sejak 15 tahun yang lalu Dia bukan hanya sekadar Stuntman atau tim manajer saja Tapi sudah seperti kakak buat GW jadi mohon pengertian dan doanya agar Econ pulih seperti sedia kala Terima kasih atas pengertiannya, GW dan pihak keluarga Ad Edison Wardana mentah support dan doanya Tulis Demian Aditya, Minggi, 3 Desember 2017 Demian pun mendapat dukungan dari netizen di kolom komentar postingan tersebut Ad Titik Kencana, B Sorong Bang Semoga semuanya baik dua saja Ad Diam Pratiwi 01, selalu support KMW Demian Aditya Ad Zulkornain, namanya kecelakaan bisa terjadi kapan aja, respect Ad Fekertas, respect boy, suka heran DGN netizen suka menghujat orahannya dokter satu sisi Sebelumnya, Demian menampilkan aksi sulap ekstem bernama Jeff Drop di acara SCTV Awards 2017, Kamis, 29 November 2017, lalu Namun sayangnya aksi tersebut berujung tragis karena stuntman-nya menjadi korban Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!